Kembali lagi akan hadir menemani hari Minggu Anda Hanya di Smile Legal 1 Bandung Permelik Sebelum kita masuk ke pembahasan Tentunya di samping saya sudah ada rekan saya Tim analisis pertandingan Yaitu Bung Resa Selamat pagi Bung Resa Selamat pagi Bung Resa Salam olahraga Semangat terus ya Bung Resa Dimana Pemirsa di pertandingan kali ini Akan ada pertandingan yang cukup luar biasa Pertandingan Big Match Antara anak rantau yang akan berhadapan Dengan Biwan Heseba Itu artinya kedua tim Mau tidak mau di pekan kedua ini Harus mendapatkan 3 poin penting Untuk memperbaiki papan kelas men Bung Resa sedikit saja nih Tentang anak rantau memang di pertandingan Atau di pekan pertama Berhasil memenangkan 3 poin penting ya Itu artinya memang sudah ada modal Sedangkan dari Biwan Heseba Mereka harus kehilangan 3 poin Komentarnya Untuk Biwan Heseba sendiri ini adalah Pertandingan pemerintahan Untuk mereka setelah di pertandingan pertama Mereka mendapatkan hasil yang kurang baik Yaitu kalah 3-0 Dan ini akan menjadi sesuatu yang harus mereka tunjukkan Ketika di pertandingan di match week kedua ini Dia harus mendapatkan poin kemenangan Untuk memperbaiki kelas men Di Bandung Premier League Smart Team ini Dan juga untuk anak rantau Kita tahu mereka menang 2-0 Di pertandingan sebelumnya Dan ini akan menjadi Pembuktian juga untuk anak rantau Untuk tetap konsisten Dan terus memberikan Trend positif kemenangan Untuk tim anak rantau Betul sekali dan memang cukup menarik ya Ada head-to-head 2 pemain Dari anak rantau maupun dari Biwan Heseba Masing-masing di Biwan ada Reza Septian Sedangkan di anak rantau ada Tito Komentarnya Untuk di anak rantau sendiri ada Tito Bermain sebagai playmaker Memberikan bola, passing yang sangat bagus Dan juga berhasil mencetak gol di pertandingan pertama Ini akan menjadi salah satu pemain kunci Yang akan membuat anak rantau sukses Di Smile Liga 1 Bandung Premier League Betul sekali dan memang ini pertandingan Yang cukup dinantikan oleh kedua kesebelasan ya Dimana masing-masing memiliki tentunya Memiliki antusias yang cukup luar biasa Untuk bisa mengamankan 3 poin penting Dan sangat menarik ini Pelatih dari Biwan Heseba tentunya sudah melihat kekuatan Dari anak rantau Sedangkan pelatih dari anak rantau pun Hal yang sama dilakukan untuk mengintip Kekuatan dari Biwan Heseba Itu artinya memang kedua kesebelasan sudah saling mengetahui Dan tentunya pemirsa Kita sudah tersambung ke lapangan progresif Untuk melihat dan menyaksikan pertandingan Di pekan kedua pertandingan pembuka Antara anak rantau yang berhadapan dengan Biwan Heseba Bersambung lagi Biduk, hidup, hidup Enak? Enak? Dan pemirsa yang kita saksikan memang di layar kaca Tanpa kedua tim sudah memasuki lapangan Dan tentunya sebentar lagi pemirsa Kedua tim akan terlebih dahulu Menyanyikan lagu Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke pemirsa, buat semua yang ada di rumah, dimana lagu Indonesia ada yang berhukuman yang di lapangan progresif dan ini dia kedua kesebelasan sedang melakukan salaman. Saya mau nanya dulu nih ke Bung Resa. Bung Resa, cukup menarik ya. Dimana kalau kita lihat ada Rivaldi yang langsung dipasang oleh Biwan Hesebah untuk kembali lagi menambah kekuatan di lirian depan. Sedangkan di pertahanan dari anak rantau ada Diki, yaitu mantan pemain dari EG17. Seperti apa komentarnya? Ya, memang. Tentunya sama-sama pemain yang cukup luar biasa ya. Ya, betul sekali. Memang ada perubahan yang cukup signifikan ya dari Biwan Hesebah ketika mereka mengganti formasinya dari 4-3-3 di pertandingan pertama dan di pertandingan kedua ini. Cukup menarik. 3-5-2 mereka menggunakan skema yang cukup berbeda. Dan kita tunggu apakah perubahan dari pelatih itu bagus di pertandingan kedua ini bisa mendapatkan hasil yang baik dan hasil positif untuk Biwan Hesebah. Dan kita lihat juga tadi kita sedikit bahas Diki ya di anak rantau. Memang secara formasi tidak ada perubahan yang sedikit signifikan. Dan hanya saja kita akan lihat reaksi dari anak rantau ketika Biwan mengubah strateginya dari pertandingan sebelumnya dan pasti mereka ingin mendapatkan kemenangan di pertandingan hari ini dan sangat kita tunggu. Betul sekali. Dan ini dia. Rauwasi sudah memanggil kedua kapten tentunya untuk melakukan point test. Dan kita lihat memang ada Yusuf dan Tora ya. Kembali lagi dipercaya di tim masing-masing untuk menjadi kapten dan menjadi pembeda juga ya. Dan Yusuf ini merupakan pertandingan pertamanya di anak rantau. Dan kedua. Dan tentunya ini dia starting line up dari anak rantau. Silahkan Bung Resa. Di penjaga gawang kita punya Fami Fabian. Ada Fabian ya sebagai penjaga gawang. Betul sekali. Lalu juga 4 back di belakang ada Uliar, Setiadi, Ramdhani, dan juga Gopur. Di lini tengah kita punya Tito Topati, Salman, dan juga Pratama. Lalu di lini penyerangan dari anak rantau ada Ferdiansyah, April Liana, dan juga Husni. 4-3-3. Betul. 4-3-3 itu 4-3-3 tentunya ya. Formasi yang dilakukan oleh pemain dari anak rantau. Sedangkan ini dia ada ritual terlebih dahulu dari pelatih tentunya ya. Dan kembali lagi kita lihat starting line up dari B1. Hesemah, silahkan. Di penjaga gawang ada Fasal, Karyus, dan juga ada Sihaab, Abdul Malik, Dwi Julianto, dan juga Ramdhan. Di tengah ada Muhammad Reza, ada Hedi Tamah, ada Amar, Mubarak, Hamzan, dan juga Caka Priyatna. Namun nampaknya Amar yang nggak ada di pesatunya ya. Ada pergantian. Betul. Dan ini dia memang pelatih dari B1 SE, Bah. Kartaker tuh bagus ya. Betul. Kartaker ya. Betul. Yang mana dipercaya di pertandingan kali ini. Untuk bisa kembali lagi memberikan strategi terbaiknya di pekan kedua. Dan buat pemimpin saya yang ada di rumah, selamat bergabung juga. Yang baru bergabung ya. Tentunya. Karena masih banyak pertandingan yang akan kita siarkan secara langsung. Hanya di Smile TV. Bung. Reza. Tentunya ini sebentar lagi. Aka kick-off babak pertama akan segera dimulai? Kita masih menunggu. Wasit. Untuk menium peluid. Tanda. Kick-off babak pertama. Segera dimulai. Kick-off babak pertama. Sudah dimulai. Dan untuk semua selamat menyaksikan pemirsa. Ya, kita lihat. Diwaneseba menggunakan jersi berwarna putih-putih. Dan juga anak rata menggunakan jersi kuning biru-biru. Memang jersi dari anak rata-nya mengingatkan kita dengan tim Al-Nasir di Saudi Arabia. Betul. Sekali sangat menarik. Bung. Bung Reza. Beberapa kali memang kalau kita lihat tim-tim menggunakan DRC yang memang sifatnya itu warnanya signifikan ya. Bagus sekali, kontras ya Dan ini dia pemirsa Langsung ada lemparan ke dalam tentunya Yang akan dilakukan oleh anak-anak dari Biwan Heseba, kembali lagi di kaki Tora, namun sangat disayangkan Memang di menit-menit awal ini biasanya Tim-tim langsung ngegas ya Betul, dan Kadang juga mereka masih meraba-raba ya Strategi dari tim lawan, dimana Kita lihat, Biwan Heseba lebih Mengambil inisiatif serangan terlebih dahulu Di awal-awal bawah pertama ini Namun, kita lihat lagi Masih mencoba Menjalankan strategi dari tim masing-masing Lumpan saja jauh ke depan Betul sekali, Bung Reza Dan ini dia, tadi ada sebuah sendulan Namun, lagi-lagi mampu di amankan dengan cukup baik Lemparan ke dalam akan dilakukan Ini dia, pemain dari Biwan Heseba, tadi Reza ya Reza Septian ya Sangat tunggu nih penampilannya Reza Septian Dan bahkan kalau kita lihat di musim lalu Reza bermain cukup baik Akan menjadi kunci ya dari Biwan Heseba Ini dia, ada Ivan Masih Ivan Hesee Angkat ke depan Namun, langsung Dibuang saja ke luar lapangan Sehingga hanya menghasilkan Lemparan ke dalam saja, pemirsa Dan kembali lagi Kita lihat memang nomor Pung 9 Dari Anak Rantau Galih ya Mencetak satu gol juga di pertandingan Betul sekali Dan memang bermain cukup baik ya Galih Oh, baik sekali Terset tadi Apa dicuri tadi Kalau pemain nomor Pung 3 Kok sewo lah Tetapi ada sebuah pelanggaran tadi Ada pemain nomor Pung 11 Ini dia yang saya bahas tadi Rivaldi ya Yang biasanya menjadi super sub Namun di pertandingan kali ini Memang langsung dimainkan Untuk menjadi pembeda mungkin Memang pasti Ketika di pertandingan pertama Biwa Neseba Mendapatkan hasil yang kurang baik Cukup mengagetkan Sebenarnya hasilnya Menurut saya Dan pasti Dari tim Coaching staff Langsung melakukan perubahan Dan kita lihat Kali ini Ada kerantau Oh, ada umpan ke tengah Namun gagal Masih bisa Dibendung oleh Vassel Keeper dari Biwa Neseba Kali ini Biwa Neseba Melalui Nanda Kiting Oh, baik sekali Upannya Namun Berhasil Dipotong oleh Septio Kita lihat Anak Rantau Coba kembali Membangun serangan Tapi gagal Kita lihat ya Memang dari formasi 352 Anak Rantau Eh, sorry Dari Biwa Neseba Mereka Lebih banyak Melumpuk pemain Di lini tengah Betul ya Untuk menutupi Memang Kelonggaran Ataupun Memang ada beberapa Masih yang sangat baik Kitorang Masih yang sangat baik Apa yang terjadi Dan Oh Peluang emas Gagal Dimanfaatkan oleh Biwan Neseba Penampilan yang sangat baik Dari Menjaga gawang fami Berhasil Menahan Namun Apakah offside ya Betul Memang kita masih menunggu Konfirmasi Apa yang terjadi Di lapangan Tapi kalau kita lihat Memang inisiatif tadi Umpan trupas Menusuk Tora Memberikan umpan Cantik Namun kita masih menunggu Keputusan wasis Apakah Rifali tadi Berada dalam Posisi offside Ataukah Memang Bolanya Keluar lapangan Kita masih menunggu ya Kita tadi Menurut saya tadi Offside ya Posisi dari trupas Kepada Tora Namun ini adalah Sinyal positif Di awal Memang ini ada Kewaspadaan Yang harus dilakukan oleh Anak-anak dari Anak-anak khususnya ya Untuk bisa mencegah Segala sesuatu Yang dilakukan oleh Pemain dari Biwan Eseba Kita kembali Biwan Eseba Membangun serangan Oh Masih terjadi benturan Jadi pelanggaran Oh nampaknya Pelanggaran untuk Anak Rantau Bolanya Karena tadi Nampaknya Rivaldi Mengangkat kaki terlalu tinggi Kita akan lihat Bola diambil oleh Septio Ini juga salah satu Pemain Back kiri Dari anak-anak Septio kali ini Umpan ke tengah Kita lihat Siapa yang dituju Masih gagal Berhasil di team oleh Vessel Oh clearance yang hampir Oh clearance Ada kemelut Bu Ojan tadi Betul Berhati-hati Anak-anak Biwan Eseba Ketika Melakukan clearance Harus lebih tenang Dan Hal tadi bisa saja Dicuri oleh Anak Husni Betul Itu dia Ada sebuah ancaman Lagi-lagi yang dilakukan Oleh pemain dari Anak rantau Lagi kaki dari Nang Husni Dimana tadi Ada sebuah peluang Yang dilakukan oleh Tora dari Eseba Dibalas Dengan sebuah peluang Dari Nang Husni Namun Hingga saat ini Memang belum ada Gol yang terjadi Di babak pertama Kita lihat kali ini Biwan Eseba Kembali membangun serangan Gagal Bola keluar lapangan Harus lebih tenang Anak-anak Biwan Eseba Untuk melakukan Build up play Ketika memang Anak rantau ini Secara permainan Teamwork mereka Sudah tidak dilakukan lagi Betul Karena mereka memang Sudah bermain Sangat lama Bermain bersama Dan kita lihat Ada pressing Yang sangat baik Dari anak-anak Biwan Eseba Ketika Anak rantau Mencoba untuk membangun Serangan kali ini Anak rantau Melalui Nang Husni Bermain-main dia Di sana Oh berhasil Kembali Direbut Kali ini Biwan Eseba Rupan 1-2 Lagi-lagi gagal Harus lebih tenang Biwan Eseba Coba Memanfaatkan lebar lapangan Kali ini Nanda Wow Troopan sangat-sangat baik Kita lihat Oh Tackle yang sangat baik Juga dari lini pertahanan Anak rantau Harus kita kasih apresiasi Untuk Divan tadi ya Sebagai Oh sorry Untuk Febri Back dari Anak rantau Yang bermain sangat lugas Di awal-awal Bawa pertama ini Kali ini Biwan Eseba Membangun serangan Coba Nembus pertahanan Anak rantau Masih harus lebih tenang Jatuh tadi Nanda Kiting Nanda Kiting Ini juga satu Pemain Market player Betul sekali Yang didatangkan Oleh Biwan Eseba Dimana memang Menjadi Di plot Menjadi Pemain tengah Yang cukup baik Penampilannya Kalau kita lihat Memang beberapa kali Tidak mudah Untuk kehilangan bola Bahkan kalau kita lihat Pergerakannya Cukup mobile Umpan yang sangat baik Namun gagal Berhasil Diselamatkan oleh Fahmi Cepat saja melalui Septio Septio Dorong bola ke depan Oh ada pelanggaran Terjatuh tadi Septio Betul Langsung pressure Cukup tinggi Dari Dari pemain Biwan Eseba Dimana tadi Septio Yang langsung Didatangi oleh pemain Nomor pungg 3 Yaitu Adam Maulana Betul Sudah dibiarkan ya Septio Untuk melakukan Overlap ya Bung Reza Lagi-lagi Pressingnya sangat baik Dari Biwan Eseba Berhasil merubut bola Di lini tengah Memang Ini ya Lagi-lagi Saya bilang Formasi 3-5-2 Yang dilakukan Oleh Biwan Eseba Pressingnya Membuat anak rantau Kurang nyaman Untuk build up permainan Dan lagi-lagi Kita lihat Rupas tadi Dari Adam Masih terlalu deras Untuk Memain dari Biwan Eseba Dan Sedikit kita bahas Bu Ojan Di awal-awal Bapak pertama ini Memang Biwan Eseba Lebih mendominasi Jalan pertandingan Dengan pressing-pressingnya Dan Anak-anak Oh berhasil dicuri oleh Nanda Kiting Nanda Kiting Tendara langsung ke gawang Oh Penyelamatannya Selamat baik Masih ada Anak-anak Anak-anak Dan Goal Tora 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 Membuka skor Untuk Biwan Eseba 1-0 Biwan Eseba Unggul Bumadhan Betul sekali Melalui kaki dari Kiting Tadi Yang memang melakukan spekulasi Dari sedikit Luar kotak Penalti Langsung dilakukan Tetapi Kembali lagi Tadi ada sebuah penyelamatan Dari Pahmi Namun Ada Muncul dari second line Untuk memanfaatkan Tetapi tidak egois Memberikan bola Kembali lagi Kepada Tora Tetapi Tora Tidak menyianyakan peluang Sehingga kembali lagi Merubah keadaan Merubah skor 1-0 Untuk kemenangan Biwan Eseba Atas Anak-anak Tau Cukup menarik Dan cukup luar biasa Pertandingan Pada Pekan kedua Pembuka ini Baru berjalan 8 menit Di babak pertama Memang sudah terlihat Perubahan Skema permainan Dari Biwan Eseba Ketika mereka Berhasil Mencetak Membuka angka Skor 1-0 Dan kita lihat Memang permainan mereka Lebih cair Lebih fluid Di pertandingan Babak pertama Betul Bahkan lebih pede Kalau kita lihat Memang beberapa kali Pemain dari Biwan Eseba Mereka Mampu Memegang bola Selama mungkin Mampu mengalirkan bola Selama mungkin Bahkan kalau kita lihat Gelandang-gelandang mereka Seperti ada Reza Ada Kiting Mereka mobile Lebih aktif Betul Lebih aktif Bahkan kalau kita lihat Dalam penyerangan Dan bertahan Cukup seimbang Kita lihat kali ini Pelanggaran untuk Biwan Eseba Sandy yang mendapatkan Kartu kuning Dan tadi juga harus Umpan sudah diberikan Berhasil Oh Tito Anak-anak 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 Terlalu deras Umpannya kepada Nah Husni Kita lihat Biwan Eseba Kalian melalui Adam Sorry Melalui Ini ya Reza 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 Pertanyaan Nomor 10 Harus lebih tenang Anak-anak Dari Anak Rantau Untuk mencoba Mengembangkan permainannya Di babak pertama ini Karena jelas Biwan Eseba Melakukan pressure tinggi Dan juga Bermain lebih tenang Di pertandingan Babak pertama ini Kali ini Tito Tora kali ini Umpat saja langsung ke Sudut kiri Pertahanan Beradu spin Baik sekali Clear Dilakukan oleh Anak Rantau Sangat lugas Namun Pelanggaran ya Dilakukan oleh Irvan DJ Bola untuk Anak Rantau Ada sebuah pelanggaran Tanya yang dilakukan oleh Pemain dari Biwan Eseba Untuk kembali lagi Melakukan pressure Dan memang sejauh ini Masuki menit ke-11 Anak-anak dari Biwan Eseba Mampu menjalankan Strategi yang diberikan Oleh pelatihnya Sehingga kalau kita lihat Memang ketika mereka Memegang bola Mereka tidak terburu-buru Untuk bisa mengalirkan Hati-hati Tetapi ada semua Pemirsa Gali tadi Tendangannya masih lemah Dan masih bisa dibendung Oleh Vessel Karius Sayang sekali Dan kita lihat Ini adalah satu sinyal Berbahaya Diberikan oleh Anak Rantau Harus hati-hati Biwan Eseba Lebih fokus lagi Lini pertahanan Biwan Eseba Kali ini Aldi Melalui Adam Kali ini Betul ya Memang aliran bola Kita lihat Lebih tenang Permainan dari Biwan Eseba Dari Biwan Eseba Ini lebih percaya Diri mereka Bahkan kalau kita lihat Beberapa kali Reza Melakukan Umpan Soloran Dan ini dia Umpan Soloran Yang ketiga kalinya ya Yang membahayakan Jantung pertahanan Dari Anak Rantau Septio masih sangat fokus Di awal-awal babok pertama ini Hampir sejalan 11 menit Adam kali ini Lemparan ke dalam Pada Tora Permain dia Lebih tenang Biwan Eseba Nomor punggung 14 kali ini Gali Switch play yang sangat baik Nanda Kembali menjadi Kreator serangan Dari Biwan Mencoba Memanfaatkan Pasif-pasif posisi terlebih dahulu Anak-anak Biwan Eseba Reza Septian Lebih tenang Membalirkan bola terlebih dahulu Kali ini Oh hampir sejalan intercept Dari Anak-anak Rantau Dari Anak-anak Rantau kali ini Bermain sangat bagus Switch play Mencari kaum Wah sayang sekali Terupas ya Masih gagal kepada Gali Bungo Jan Betul sekali Beberapa kali memang Umpan-upan terupas Yang diberikan langsung Kepada Gali Selalu gagal ya Ataupun memang Belum bisa menjadikan Sebuah gol Untuk menyamakan kedudukan Tapi di sisi lain Mereka belum mampu Untuk memaksimalkan Karena mereka Kalau kita lihat Mempunyai plank-plank Yang memang cukup Kencang ya Tapi belum bisa Dimaksimalkan Di pertandingan kali ini Reza Skema 433 Yang digunakan oleh Anak-anak Rantau Memang harus sangat-sangat Memanfaatkan Sisi kanan Ataupun kiri Flank mereka Namun Di pertandingan ini Di awal-awal Baru pertama ini Masih belum terlihat Betul Bahkan Salman pun ya Sebagai gelandang Pengangkut air Di lini tengah Belum Memperlihatkan Ketajiannya Seperti di pekan pertama ya Itu dia Ini adalah hal yang Pasti sudah diantisipasi Oleh Biwane Seba Mereka melakukan Penumpukan pemain Lebih banyak Mengunggul jumlah pemain Di lini tengah Ini yang membuat Anak-anak Rantau Sedikit kesulitan Untuk membangun Permainannya Dan melakukan Posesion di lini tengah Kita lihat Langsung saja bola ke depan Kali ini Nomor punggung 11 Rivaldi Hampir saja dicuri tadi Presi lihat Dua orang Bagus sekali Gerakan Tadi dari Tito Eh dari Septio ya Ada sebuah pelanggaran Cepat saja Anak-anak Rantau Mencoba membangun serangan Gali kali ini Gali Tito Coba tendangan Langsung Memang ini Yang harus diperlukan Dan ini yang harus dilakukan Oleh anak-anak Ataupun oleh pemain Dari anak Rantau Untuk bisa kembali lagi Mengancam setidihnya Membelikan warning Tersendiri kepada Biwane Seba Beberapa kali Tito Memang jarang Melakukan tendangan Spekulasi dari luar kotak Tinal Tiresa Betul Tito nampaknya Perannya harus Lebih pede Harus lebih percaya diri Untuk Merubah Gaya permainan Dari anak Rantau Kali ini Biwane Seba Melalui Zulafa Oh baik sekali Pasingnya Zulafa Kita lihat Umpan saja ke tengah Masih gagal Clearance Yang sangat baik Dan juga Pertahanan yang sangat baik Dari anak Rantau Mencoba membangun serangan Kali ini Melalui Salman Harus hati-hati Salman Jangan sampai tercuri lagi Seperti goal yang pertama tadi Umpan ke depan Baik sekali Pertahanan Dari Biwane Seba Bola keluar lapangan Kali ini Bung Ojan sedikit menarik Kita lihat di hampir 15 menit Awal Di babak pertama ini Anak Rantau Masih sedikit kesulitan Untuk pengembangan permainan Dan Kredit untuk Biwane Seba Mereka bermain sangat Disiplin ya Disiplin dalam hal Oh Namun ini dia Diberasi lucu nih Coba Enang Husni Sebuah penetrasi Dari Enang Husni Betul Baru Pungglesa katakan tadi Memang Belum ada Peluang-peluang Yang cukup membahayakan Untuk Biwane Seba Tetapi Kali ini memang terjadi Dimana tadi Akselerasi Yang dilakukan oleh Enang Husni Harus dilanggar oleh Pemain belakang Dari Dua Neseba Ada sebuah peluang Yang akan diambil oleh Anak-anak Ataupun oleh pemain Dari Anak Rantau Kita lihat apakah Tito ya Biasanya menjadi eksekutor Betul sekali Memang ada beberapa eksekutor Ada Salman Ada Tito disana ya Yang bisa menjadi opsi Tentunya Resa Kita lihat kali ini Namanya Tito Ataupun Sandy ya Yang ada Di Mendekati bola Kita sangat tunggu Anak Rantau kali ini Tito Sandy dan Pan yang akan Melakukan tendang Sandy Penyelamatan yang sangat baik Dari Faisal Karius Bermain sangat baik Karius Di pertandingan Hari ini Penyelamatan yang sangat Krusial Kita lihat Anak Rantau Masih terus Menggencarkan Serangannya Umpan ke tengah Tito 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 Gagal Harus hampir saja Kali ini berhasil Anak-anak Anak Rantau Kembali Baik sekali Salman Lebih tenang kali ini Umpan saja Ketengah Oh kosong disana Kita lihat Berbahaya Terdakal Langsung Lagi-lagi Safe Sangat baik Dari Faisal Faisal Karius Bungoja Berjalan pasel Kredit point yang cukup Luar biasa Dimana harus Bekerja keras Dua shape Yang cukup berharga Yang dilakukan oleh Pemain dari Biwan Hezeba Untuk bisa Menahan Setiap Gempuran Yang dilakukan oleh Pemain dari Anak Rantau Cukup menarik Dua peluang Dalam waktu Satu menit Betul sekali Pemain nomor Punggung 17 Yaitu Febri Yang kembali lagi Menjadi center back Duetnya dengan Diki Yang harus Melapis ya Ataupun Menahan setiap Gempuran yang dilakukan oleh Tora Dan Rivali Di depan dari Biwan Hezeba Namanya ada Sedikit pelanggaran tadi Dilakukan oleh Tora Setelah beradu Duel di udara Tadi dengan Sepio Kita lihat Kali ini Anak Rantau Mencoba Membangun serangan Melalui Divan ya Lebih tenang kali ini Betul Dan bahkan Kalau kita lihat Tadi Reza ya Yang bermain Cukup mobile Bahkan Mampu menutupi Setiap lubang Yang ada Atau poros Di lini belakang Dari Biwan Hezeba Itu cukup baik Reza Betul sekali Dan tadi Terjadi pelanggaran Reza Septian Memang Reza Septian ini Perannya cukup Sangat penting Vital dan sangat baik Di pertandingan Bapak pertama ini Di lini tengah Reza Septian Nanda Gali Mereka bermain Sangat-sangat Bagus Dan juga Membuat Sejauh ini ya Masih sangat-sangat Sukses ya Taktik dan strategi Yang di Jalankan oleh Biwan Hezeba Kali ini gerakan Betul sekali Maksudnya ke-19 ya Mereka Masih cukup disiplin Untuk menahan Setiap gempuran Dan kali ini Yang dilakukan oleh Pemain dari Anak Rantau Tito kali ini Oh Bola harus keluar lapangan Anak Rantau Kembali Mencoba membangun Serangan Mencoba mencari Cara untuk Menyamakan Kedudukan Melalui Tito Kali ini Tito Ah sayang Passingnya masih Terlalu deras Dan clearance Oh berhasil Kembali direbut Tito kali ini Lebih tenang Baik sekali Biwan Hezeba Reza Septian Mencoba Lebih tenang Kali ini Tidak terburu-buru Melalui Zulfa Zulfa kali ini Zulfa mencoba Melewati Baik sekali Perperanian Satu dua Rivaldi kali ini Rivaldi Mencari kawan Umpan ke tengah Berhasil dipotong Oleh Salman Bungojan Kita lihat Betul Maksudnya tadi Memberikan umpan Kepada Reza Septian Namun sangat disayangkan Memang tadi ya Beberapa kali Sep yang dilakukan Ataupun potongan bola Yang dilakukan oleh Pebri Cukup baik juga ya Untuk bisa Menghentikan setiap serangan Yang dilakukan oleh anak Ataupun oleh pemain Dari Biwan Heseba Anak rantau Secara pertahanan Memang masih sangat solid ya Di pertandingan Bapak pertama ini Namun Memang tadi ada satu gol Tercipta melalui Tora Dan kita lihat Kali ini Biwan Heseba Masih Mencari cara Untuk menembus pertahanan Dan lebih tenang Nanda getting Umpan saja Coba Reza Septian Reza Septian Oh Sayang sekali Reza Kembali lagi Pemain dari Biwan Heseba Menunjukkan bahwa Dirinya Di pekan kedua ini Mereka Ber Inisiatif ya Ataupun antusiasi Yang cukup luar biasa Yang dilakukan oleh pemain Pemain dari Biwan Heseba Untuk mendapatkan Tiga poin penting Di pekan kedua ini Reza Ada progresnya sangat baik Dari Biwan Heseba Dibandingkan pertandingan Di match day pertama ya Kita lihat Ada sedikit pelanggaran Tadi pelanggaran yang cukup keras Dua orang harus Berjibaku Menjatuhkan Gali Memang Gali ini sangat berbahaya ya Dari anak rantau Permainannya Harus Sangat-sangat Langsung dicegah Oleh Biwan Heseba Dan Nampaknya ada pergantian pemain Di kubu Biwan Heseba Dan Kita lihat Beng Ojan 20 menit Babak Pertama Anak rantau Versus Biwan Heseba Masih sangat seru Masih Apapun masih bisa sangat terjadi Betul Dan memang Kalau kita lihat ya Inisiatif penyerangan lebih banyak Ataupun Bola lebih banyak Di Biwan Heseba Beberapa kali mereka mampu Memainkan Atau mampu Mengalirkan bola dengan cukup baik Bahkan kalau kita lihat Tadi ada 2-3 orang pemain Yang memang Penampilannya cukup baik Bahkan Kiting pun Ketika sudah menciptakan sebuah goal Kiting tidak terlalu Banyak Untuk bermain Terlalu depan Betul Kita lihat ada Pergantian pemain Dari Biwan Heseba Masuk Adit Cihab Menggantikan Ada Maulana Kita sangat menunggu ya Memang Ada perubahan Adam yang sebelumnya bermain Sebagai wingback Kanan Dan kita lihat Kali ini anak rantau Lagi-lagi Masih bisa dibendung Oleh Fasal Karius Permainannya sangat baik Penampilan sangat baik Dari Fasal Karius Di babak pertama ini Betul Beberapa kali memang Penyelamatan Yang dilakukan oleh Penjaga uang Dari Biwan Heseba Sudah 4 save Betul cukup baik Dan cukup luar biasa juga Memang Ketepat Ataupun ketenangan Dari penjaga uang ini Harus Dilakukan sepanjang Nanti di babak kedua juga Harus tetap konsisten Betul sekali Harus tetap fokus Untuk menahan Setiap serangan Gempuran Yang dilakukan oleh Anak-anak dari Anak rantau Anak rantau kali ini Mencoba membangun serangan Berhasil kali ini dicuri Terjatuh Namun ada nanda kiting Berhasil kembali dicuri Salman Sangat baik ya Salman berperan Sebagai defensive midfader Di pertandingan hari ini Lagi-lagi Terpatahkan oleh Anak-anak Biwan Heseba Reza Septian Umpan Baik sekali kali ini Yang pemain bermaksud Adi Ciap Nomor 18 Sangat disayangkan Tadi Memang umpan Terupas ya Kepada Jantung pertahanan Anak-anak dari anak rantau Yang memang Sempat terlepas Tetapi Diki Lagi-lagi Mampu memotong Tentunya tadi Pergerakan yang dilakukan Atau overlap yang dilakukan Pemain nomor punggung 3 Dari Biwan yang siapa Itu Adam Ada nomornya sudah digantikan Digantikan oleh Adi nomor punggung 8 Oh nomor 18 ya Nomor 8 Oh nomor punggung 8 ya Adi Ciap Tadi Yang hampir Berhasil Untuk melakukan Ancaman Anak-anak dari kali ini Pada Tito Gali kali ini Oh ada tackle Rampanya Masih play on Baik sekali pertahanan Dari Biwan Heseba Di pertandingan kali ini Melalui Zulava Zulava Passing pada Rivaldi Baik sekali Kerja sama tim Dari Biwan Heseba Nanda Giting Nomor punggung 14 kali ini Gali Berhasil Kali ini Anak-anak kembali Mematakan serangan Umpan Kesisi kiri Dari Biwan Heseba Nangus nih Nangus nih pada Tito Tito mencoba Melewati pertahanan Dijaga oleh dua pemain Tito Oh kita lihat Pressing ketat Lagi-lagi Biwan Heseba Nanda Giting Bermain sangat baik Cepat saja Gali kali ini Gali Oh bukan sebuah pelanggan Baik sekali Pertahanan dari Biwan Heseba Betul Memang ada credit point ya Bagi Kiting Yang kembali lagi Harus bekerja keras Di lini tengah Menghentikan setiap pergerakan Ataupun Setiap serangan Yang dilakukan oleh Pemain dari Anak Rantau Bahkan kalau kita lihat Head to head Tadi dengan Salman Dimana Salman Memang lahan-lahan Kembali lagi Menunjukkan agresifitasnya Yang merasa Untuk bisa Kembali lagi Memberikan umpan Ke setiap plank mereka Dimana di sektor Sebelah kiri Ada Nangus nih Dengan kecepatan Dan penampilan Di pekan pertama Modal penting ya Bahkan kalau kita lihat Beberapa kali Di pertandingan kali ini Nangus nih belum bisa Melakukan soloran Untuk masuk ke daerah Kotak penalti Dari Biwan Heseba Kita lihat kali ini Masih mencoba Membangun serangan Dipatahkan kembali Nanda Kiting Harus terjatuh Bangun Nanda Kiting Di pertandingan Hari ini kita lihat Kerja keras Nanda Kiting Yang bermain Sebagai pemain bertahan Sebagai box to box Midfielder Di pertandingan hari ini Sangat baik Namun kita lihat Nomor pentingnya Septio Gagal Melewati Adit Sangat baik ya Kredit untuk Septio ya Bermain sebagai Back kiri dari Anak Nato Bermain cukup aktif Di pertandingan Bawah pertama ini Kita lihat Gagal kali ini Dipatahkan oleh Salman Lebih tanah Salman Pada Divan Divan kali ini Mencoba umpan Ketengah Divan Umpannya Bah Lagi-lagi Paso Tarius Kembali lagi Memang kredit Untuk Pasel Yang mampu Memotong bola Atau angkatan bola Dari sektor sebelah kanan Untuk bisa Tadi Kalaupun Misalkan Tidak dipotong Memang disana Sudah ada gali ya Lagi-lagi Yang sudah bersiap ya Untuk bisa memotong bola Yang dilakukan oleh pemain Dari anak rantau Tora kali ini Berhasil Berhasil dipotong Melalui Tora Tora mencoba bangun serangan Tora mencoba bangun serangan Septio Lagi-lagi Berhasil mencuri bola Kita lihat Oh baik sekali Salman Salman ini pemain yang cukup unik ya Bermain sebagai gelandang bertahan Sebagai 3D playing playmaker juga Salman bermain sangat bagus untuk Anak rantau di pertandingan sebelumnya juga ya Betul Memang agresivitasnya ya Yang kita Tidak ragukan lagi Salman Memang gelandang Pecuci piring Di lini tengah Gelandang yang memang harus Bekerja keras selama 30 menit Pertama Di babak pertama ini Dan tadi memang sempat tercolong ya Dan memang belum panas Salman Tetapi kalau kita lihat Memang di pertengahan Babak pertama ini Salman semakin menunjukkan tajinya Untuk bisa kembali lagi Menghentikan setiap pergerakan Atau setiap serangan Yang dilakukan oleh pemain dari anak rantau Clearance tadi dilakukan oleh Fabi kali ini Anak B1 Eseba Membangun serangan Nanda Kiting Lebih tenang Mencoba Melakukan build up play Melalui lini pertahanan Reza Septian ada dimana-mana Bung Lebih fluid Lebih Nyaman bermain Reza Septian Untuk menjemput bola Membagikan bola Bermain sebagai playmaker Di pertandingan hari ini Kita lihat ada Gali Gali Raka Siwi Lebih tenang Pasing pada Main belakang dari Biwane Seba Masih mencoba Mengontrol bola Gali Raka Siwi Lebih tenang kali ini Pasing kepada Gali lagi Mencoba Oh melewati Satu dua orang Mau main Cukup baik Reza Satu dua Sayang sekali tadi Tora ya Memberikan umat salah Kali ini Tito Kontrol attacknya Sangat cepat Dari anak-anak Rantau Nang Usni Nang Usni mencoba Melewati Lebih tenang Tito Tito Ada siapa disana Gali Nang Usni Nang Usni Nang Usni Biwane Seba Dua menit tersisa Di pertandingan Babak pertama Kita lihat Kedua tim Masih terus Jual beri serangan Kali ini Nanda Kiting Berhasil merebut bola Zulafa kali ini Lebih tenang Zulafa Sangat nyaman Bermain Anak-anak Biwane Seba Di pertandingan Pertama Smile Liga 1 Bandung Premier League Di hari ini Gagal tadi Umpan switch play Dari anak-anak Biwane Seba Lebih tenang Ah sayang sekali Terus kontrol bola Yang kurang baik Gali Raka Siwi Pada Tora disana Pada Kiting Namun Umpan dari Tora Cukup deras Membuat Kiting harus Mendelay jalannya Pertandingan Kita lihat Kiting kali ini Kiting masih mencoba Mencari kawan Umpan 1-2 Dengan Gali Raka Siwi Sangat baik Permainan dari Gali Raka Siwi Sangat tenang Tidak terburu-buru Terjatuh Tadi Nanda Namun Bukan sebuah pelanggaran Cepat saja Melalui Tambahan waktu Satu menit Yang diberikan oleh Wasit Cadangan Dan kita lihat memang Ada sebuah agresivitas Yang cukup meningkat Yang dilakukan oleh pemain Dari anak rantau Di akhir Atau di penghujung Bebak pertama ini Reza Beberapa kali tadi Ada sebuah ancaman Dari Nang Husni Galih Dan tentunya Di lini tengah Ada Tito Untuk kembali lagi Memberikan supply terbaiknya Kepada pemain Atau lini depan Dari anak rantau Namun Memang kedisiplinan Dari Rofi Aldi Untuk bisa menghentikan Setiap pergerakan Yang dilakukan oleh pemain Dari anak rantau Cukup baik Tiga pemain bertahan Rofi Aldi Dan juga Irfan Bermain sangat baik Di babak pertama ini Dari Biwaneseba Dan kita lihat Konsistensi Dari anak-anak Biwaneseba Untuk bisa Tetap Menahan keunggulan Mempertahankan keunggulan Dan juga Atau mungkin Mereka bisa menambah Jumlah goal Untuk membuat mereka Bermain semakin nyaman Dan Berhasil mendapatkan Betul Harus ada sebuah perubahan Nanti di babak kedua Khusususnya Untuk anak rantau Dimana memang Mereka Sudah bermain cukup baik Tapi setidaknya Memang ada Perubahan sedikit Kontra strategi Yang dilakukan oleh Pelatih dari Anak rantau Tito kali ini Mungkin ini akan menjadi Serangan terakhir Di babak pertama Dari anak rantau Tito Mencoba melaburkan umpan Pasanya ke depan Tito Umpan lambung saja kali ini Sundulan dari Anak rantau Bebas disana Tendangan langsung Wow Membentur Mister Gawang Bung Rojan Betul Cukup baik Memang tadi Ada sebuah peluang Eksekusi Yang dilakukan oleh Pemain dari anak rantau Namun Sangat disayangan tadi Tendangannya Septyo ya Betul Septyo Tendangannya masih Membentur Mister Gawang Dari Biwan Heseba Ini menjadi sinyal lagi Ini menjadi sinyal lagi Untuk Biwan Heseba Harus lebih berhati-hati Anak rantau Sudah lebih nyaman bermain Betul Dan akhir Bumpak pertama Sudah usah Dengan demikian Skor Sementara tipis 1-0 Untuk kemenangan Biwan Heseba Atas Anak rantau Dan ini cukup menarik Ya Resa Dari tadi memang Beberapa kali Ada sebuah peluang Yang dilakukan oleh Pemain dari Anak rantau Maupun Biwan Heseba Dimana Ada sebuah peluang Yang dilakukan tadi Oleh Tora ususnya Dan ini dia Statisik Dari kedua Kesebelasan Untuk ball position Memang kita lihat Anak rantau Sedikit Kalah ya Setelah Ball position Mereka Hanya mendapatkan 47% Dibandingkan 53% Dari Biwan Heseba Dan total syat Lebih banyak Anak rantau Di babak pertama ini 5 total syat Dan juga 4 Dari Biwan Heseba Syat on goal 5 5-5 nya syat Dari anak rantau Semuanya On target Betul sekali Dan juga Biwan Heseba 1 Memang Fall 6 berbanding 9 Offside 0 Berbanding 0 Corner 2 Untuk anak rantau 1 artu kuning Untuk anak rantau Betul Dan memang cukup efektif Betul Dan buat pesa Yang ada di rumah Tentunya Jangan peranyak dulu Dari kursi anda Tentunya Karena kita akan Segera kembali Setelah Cedal Pariwara Berikut ini tetap Di Smile Liga 1 Bandung Vermally Salam Sporty Smile TV Kembali lagi bersama saya Ojan Rojana Yang akan mengulas sedikit Tentunya di babak kedua Tadi di babak pertama Memang skor sementara Masih 1-0 Untuk kemenangan Dari Biwan Hesebah Atas anak rantau Tentunya ini sangat menarik Pemirsa Akan kita bahas Tentunya Dimana tadi Ada sebuah peluang Yang cukup luar biasa juga Dari anak rantau Belum bisa Atau belum mampu Menyamakan kedudukan Di babak pertama Risa sedikit saja Akankah ada Sebuah kontrastrategi Yang dilakukan oleh Pemain dari anak rantau Tentunya Di babak kedua ini Ini di babak pertama Pertandingan memang Sangat-sangat seru ya Dimana kedua tim Sangat jual beli serangan Dan kita lihat memang Secara statistik Anak rantau Mereka Lebih unggul Namun Biwan Hesebah Berhasil mencuri gol Di babak pertama Melalui Tora Dan kita lihat Strategi yang mungkin Akan dilakukan oleh Anak rantau Mereka harus lebih tenang Ketika membangun serangan Nang Husni Yusuf Tito Dan juga Gali Empat pemain Di lini serangan Dari anak rantau Harus lebih tenang Untuk Memanfaatkan Memanfaatkan Semua Peluang yang ada Dan juga mereka Harus lebih tenang Ketika Ada pressure Dari Lini pertahanan Dari Biwan Hesebah Betul sekali Reza Dan buat Reza Yang ada di rumah Yang menyaksikan melalui Tayangan Smile TV Dan jangan lupa juga Tentunya untuk Follow IG dari Smile TV Ataupun IG dari Bandung Penelit Untuk bisa Menyaksikan betul Informasi Semua informasi Tentang sepak bola Dan ini dia Kita sudah tersambung ke lapangan Itu artinya memang Babak kedua Sebentar lagi Akan sudah dimulai Dan kita masih menunggu Inilah dia Kiko Babak kedua Sudah dimulai Dan selamat Menyaksikan Serangan Atau poros serangan Selalu dilakukan Melalui Lini tengah Dari anak rantau Akankah sekarang Mereka mampu Memaksimalkan Setiap Secondnya Untuk bisa kembali lagi Menusuk Dan masuk Ke daerah Kotak penalti Dari 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 Biwan Heseba Kita lihat Kali ini Memparan bola Kedalam Oh namanya ada Dua bola Betul sekali Nahusni kali ini Akan mengambil Kayaknya Memparan jauh ini Memparan jauh ini Kita lihat dari ancang-ancangnya Nahusni kali ini Jauh saja Pada Gali Namun Lagi-lagi Berhasil Dipatahkan oleh Anak-anak Biwan Heseba Nampaknya Ada perubahan pemain juga ya Nampaknya Di kedua tim Kita masih menunggu Siapa saja yang Masuk Menggantikan pemain Di babak pertama Kali ini Anak rantau Bola saja ke depan Namun gagal kali ini Anak rantau Berhasil Memotong bola Dan cepat saja disana Nampaknya Anak rantau kali ini Nomor 08 Oh gagal Sebuah percobaan Tendal spekulasi Tadi dari Yusuf Betul sekali Ada sebuah ancaman Di menit-menit awal Babak kedua ini Melalui kaki dari Yusuf Sang kapten Namun sangat disayangkan Tadi bolanya Terlalu tinggi Sehingga Belum bisa ya Setidaknya menyamakan Gerudukan di babak kedua ini Resa Namun ini menjadi Sinyal berbahaya Dari anak rantau Mereka Berani keluar menyerang Dan Sangat-sangat Berupaya untuk Menyamakan gerudukan Kali ini anak rantau Melalui gali Namun gagal Lebih tenang Anak-anak dari Biwan Heseba Fasal Karius Betul Dan kalau kita lihat Memang di Menit awal Babak kedua ini Anak-anak dari Biwan Heseba Lebih Mendelay ya Mendelay permainan Beberapa kali tadi Ada sebuah ancaman Namun Responsifnya Ataupun agresifitas mereka Tidak terlalu signifikan Seperti di babak Pertama Valdy kali ini Nanda Kiting Nanda Kiting Kepada Zulava Betul Ini dia Nanda Salah satu pemain Yang memang Perannya cukup vital Dan cukup menonyol Sejauh ini Walaupun Kalau kita lihat Memang Gelendang box to box Bahkan Berani bertarung Di jantung pertahanan Dari Biwan Heseba Itu yang cukup baik Itu memang Ini ya Kualitas dari Nanda Kiting Yang memang Pengalaman Yang berbicara Juga Bermain sebagai Markiplayer Di Biwan Heseba Dan kita Oh baik sekali Defense Dari anak-anak Biwan Heseba Kali ini Yusuf Terperangkap Offside Bahkan Trap offset Yang dilakukan oleh Ropi Maupun Aldi Cukup baik juga ya Reza Beberapa kali Aldi Mampu Memberikan jebakan Terhadap pemain depan Dari anak rantau Terhitung sudah Dua kali ya Trap offset Dilakukan oleh pemain Dari Biwan Tiga pemain Bertahan dari Biwan Heseba Bermain sangat kolektif Di pertandingan Bapak pertama Dan di awal Bapak kedua ini Mereka sangat-sangat tenang Bermain dengan Kerjasama yang sangat baik Dan kali ini Kita lihat Tora Pada Zulava Bermain dengan Nanda Kiting Wow Baik sekali Nanda Kiting Skill ini Video yang sangat baik Dan Nanda Kiting Lebih mencoba Mendelay Nanda Kiting kali ini Umpan Namun gagal Anak rantau Kali ini mencoba Membangun serangan Melalui Tito Tito kita lihat Baik sekali Tito dijaga dua orang Terjatuh Tito Betul Dan memang Setiap Tito memegang bola Ada satu sampai dua orang pemain Yang langsung menutup Karena Melihat kualitas ya Dari Tito Sudah di Di intip-intip ya Di pekan pertama Oleh pelatih dari Biwan Heseba Untuk kembali lagi Menghentikan Setiap aliran bola Yang dilakukan oleh Gelandang mereka Yaitu Tito Dan selalu yang menjatuhkan Tito Dan selalu yang menjatuhkan Tito itu Gali Raka Siwi Betul Namanya sudah ditugaskan langsung ya Oleh pelatih dari Biwan untuk Terus menjaga Tito Dan umpan terlalu deras tadi Maksudnya kepada Yusuf Sang Kapten Namun gagal Harus lebih tenang Anak-anak rantau Umpan-umpan terupas Yang langsung diberikan Kepada Yusuf Memang Sudah Sudah dua kali tadi Sudah bagus Betul Sudah dua kali tadi Mampu mengancam Pertahanan Ataupun gawang Dari Biwan Namun sangat disayangkan Belum ada gol Yang tercipta Untuk bisa Menyamakan kedudukan Tapi ini Kembali ya Sinyal positif Dari anak rantau Untuk bisa Mengambil Dan menyamakan kedudukan Di pertandingan kali ini Dan kita lihat Anak rantau berhasil Mengambil bola lagi Kali ini melalui Divan Baik sekali gerakannya Dari Divan Lebih tenang kali ini Mencoba Mengatur serangan Salman Uh ada sedikit Tackle dari Nanda Jatuh kali ini Divan Masih sangat baik Konsistensi permainan Dari anak-anak Biwan Hezeba Pressing ketat Pressing pressure Sangat-sangat Baik Ah nampaknya Ada satu pelanggan Nanda Kiting Melakukan pelanggan Terhadap Pito Dan kita harus Tunggu Kita harus lihat Anak rantau kali ini Melalui Sandy Betul Tadi ya Kiting melakukan pelanggan Terhadap pemain Dari anak rantau Dimana memang Ini dia ada sebuah peluang Kalau ada Satu, dua, tiga, empat, lima Orang pemain Bahkan enam orang pemain Di dekat Area kotak penalti Dari Biwan Hezeba Kali ini anak-anak Melalui Sandy Umpas satu ke depan Aduh gagal kali ini Galih tadi yang dituju Ada sebuah tendana Sudang Masih Melenceng di sisi kiri Gawang dari Fasel Karius Bungo Jan Betul Sebuah hal yang cukup positif Yang dilakukan oleh Nang Husni Namun kembali lagi Belum bisa ya Untuk menyamakan gerudukan Bahkan tadi bolanya Masih menyamping Di sektor kiri Gawang dari Biwan Hezeba Dan ada sebuah catatan Khusus tadi Dari sang pelatih Tentunya untuk kembali lagi Melakukan sebuah rotasi Di babak kedua ini Kita lihat kali ini Free kick langsung saja ke depan Biwan Hezeba Pada Tora disana Gagal kali ini Kali ini Yusuf Sang kapten Memberikan bola pada Tito kali ini Pada Yusuf Umpas satu ke tengah Gagal kali ini Yusuf Kali ini Salman Mencoba Memberikan bola pada Divan Divan lebih tenang kali ini Divan Memberikan bola kepada belakang Kepada center back Kali ini Febri Febri kali ini Switch play Namun Brazil Intercept Dari anak-anak Biwan Hezeba Adit kali ini Berhasil direbut Tito baik sekali Namun Namun sangat disayangkan Bola terlebih dahulu Sudah meninggalkan lapangan Dan kita lihat Memang agresivitas Dari anak rantau Cukup meningkat Di babak kedua ini Beberapa kali mereka Mampu merebut bola Dari kaki Biwan Hezeba Dan Beberapa kali juga Tadi gelanang-gelanang Dari Anak rantau Cukup aktif Untuk bisa Memberikan tekanan Terhadap gelan-gelanang Dari Biwan Hezeba Tentunya Yang digalang oleh Reja Septian Dimana tadi Salman ya Dari anak rantau Sudah mampu Menghentikan Setiap pergerakan Atau kreator-kreator Dari Biwan Hezeba Inilah mungkin Perubahan strategi Yang dilakukan oleh Coach Nuriana Untuk anak rantau Mereka lebih mencoba Untuk lebih aktif Di lini tengah Dan kita lihat kali ini Sebuah peluang Gagal Tito Berhasil Dipatahkan Tadi oleh Ijong Baik sekali Gali Rakasiwi Namun gagal Baik sekali Divan kali ini Umpan langsung Ketengah Divan Pada Gali Maksudnya Sebuah pelanggaran Dilakukan Oleh Gali Setelah berduel Yang Aldi ya Nomor punggul 6 Aldi Fadilah Inilah Tiga center back Yang sangat Bermain Sangat-sangat lugas Rofi Atau Ijong Aldi Dan juga Irfan DJ Baik sekali Permainan dari Hezeba Biwan Hezeba Sangat-sangat Hezeba Permainannya Betul sekali Walaupun tanpa amar Tetapi memang Agresivitas mereka Atau kolektivitas mereka Cukup baik ya Untuk bisa Memberikan sebuah tekanan Terhadap Ruang lingkup Atau Lini pertahanan Dari anak rantau Reza Sangat baik kali ini Gali Gagal Sebuah Serangan Satu-dua tadi Septian Memberikan umpan Dan hanya menghasilkan Satu Sepangan pojok Untuk anak rantau kali ini Septio Mengambil Sepangan pojok Coba mereka Tanda kepada Rekan-rekannya Septio Umpan Ketengah Kota Penalti Gagal tadi Sundulan dari Gali Sudah berdiri bebas Namun Masih melenceng Di sisi kanan Gawang Tidak ada yang Mengganggu sama sekali Tadi Gali Dimana Mendapatkan umpan Yang cukup baik Namun sangat disayangkan Sundulannya Masih cukup melebar Di sektor kanan Gawang Dari Masih kita tunggu Wah Sayang sekali Passing yang gagal Kali ini Umpan pada Tito Gagal Zulava kali ini Lebih tenang Zulava Bermain 1-2 Dengan Kiting Dan juga Tora Tora kali ini Turun ke bawah Untuk membantu Betul Bahkan Sempat menjemput bola Ke belakang ya Tora Padahal memang Posisinya sebagai striker Dimana memang Posisi nomor Pukus 9 Dan ini dia Kembali lagi Resa Apa yang Saya katakan Ada sebuah Perubahan Atau rotasi Yang dilakukan oleh Pelatih dari Anak Rantau Pemasukan pemain Nomor Punggung 6 Jadi Anak Rantau Nomor Punggung 6 Itu Firmansyah Betul Kita masih menunggu Apakah Siapa yang ditarik keluar ini Kali ini Kita lihat Anak Rantau Oh rupa-rupanya Nomor Punggung 11 Sandy ya Sandy ya Digantikan Betul Digantikan Dengan pemain Yang lebih bermain Menyerang ya Betul sekali Firmansyah Dengan masuknya Firmansyah mungkin Ada perubahan strategi Dari Coach Nuriyana Untuk bisa menyamakan Kerudukan Betul Karena posisinya Sebagai AMF ya Atau Attackic Fielder Dimana memang Firmansyah ini Mau tidak mau Kembali dimanfaatkan Untuk bisa Membongkar Rapatnya Pertahanan Dari Dari Biwan Dan yang cukup Menarik Memang di Babak kedua ini Hampir 10 menit Jalannya Babak kedua ini Justru Anak Rantau Yang lebih Menyerang Betul Karena memang Mau tidak mau Harus itu yang dilakukan Bermain cukup terbuka Bahkan Menaikan Agresivitas Mereka Untuk bisa Membongkar Rapatnya Pertahanan Dari Biwan Seba Kali ini Anak Rantau Mencoba Memberikan tekanan Untuk Biwan Seba Melalui Eksekusi Free kick Kali ini Kita sangat Tunggu Anak Rantau Lumpan Kekotok Penanti Langsung Dan Goal yang Sangat Cantik Tadi Jadi Nomor Pukul 13 Septyo Betul Sekali Butuh Waktu Yang cukup Lama Dari Anak Rantau Untuk Menyamakan Kedudukan Dimana Tadi Sebuah Serangan Demi Serangan Yang dilakukan Bahkan Overlay Beberapa Kali Tidak Mampu Menjebol Gawang Dari Biwan Seba Tetapi Ada Sebuah Tendangan Dari Jarak Jauh Atau Sebuah Pelangaran Yang Mampu Dimaksimalkan Dengan Cukup Baik Sehingga Membuat Atau Merubah Skor Menjadi Satu Satu Untuk Kedudukan Sebelasan Tidak Hanya Menjatuhkan Mental Dari Pemain Dari Biwan Hesebah Dan Juga Menjatuhkan Gawang Tadi Gol Dari Septyo Sangat Sangat Baik Tidak 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 Bukan Bolanya Memang Susah Untuk Dijangkau Karena Cukup Melengkung Dan Ini Ini Akan Sangat Menarik Dimana Kalau Kita Lihat Anak Anak Dari Biwan Seba Mau Tidak Mau Kembali Lagi Kestelan Awal Kembali Lagi Menyerang Kembali Lagi Lebih Berani Untuk Bisa Memegang Bola Oh Sedikit Ancaman Dan Itu Nampaknya Bukan Sebuah Dari Anak Rantau Walaupun Memang Tadi Ada Sedikit Protes Tadi Anak Anak Biwan Seba Menganggap Itu Backball Namun Wasit Menganggap Itu Ketidak Sengajaan Atau Clearance Yang Ditangkap Oleh Keeper Tadi Betul Sekali Dan Kembali Lagi Ada Sebuah Lemparan Kedalam Ini Dia Aldi Yang Memang Cukup Sibuk Di Bapak Pertama Bapak Kedua Ini Dimana Aldi Sudah Beberapa Kali Mendapatkan Pressure Yang Cukup Tinggi Bahkan Tekanan Yang Dilakukan Oleh Pemain Dari Anak Rantau Kita Tau Memang Tiga Center Back Dari Biwan Seba Ada Rovi Aldi Irvan Bermain Sejauh ini Bermain Cukup Baik Dan Goal Yang Diciptakan Oleh Septio Tadi Menyamakan Kedudukan Sama Dan Membuat Pertandingan Menjadi Lebih Terbuka Dan Kita Lihat Oh Tendangan Tadi Berbahaya Namun Brazil Diblok Tadi Oleh Pemain Pemain Dari Biwan Sma Kita Lihat Pemainan Semakin Terbuka Mereka Jual Serangan Makin Terus Dilakukan Dan Hampir Saja Tadi Cubas Yang Dilakukan Oleh Anak Rantau Brazil Di Intercept Oleh Aldi 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 Betul Aldi Melakukan Shape Yang Cukup Krusial Yang Cukup Baik Dimana Kalaupun Itu Lepas Itu Akan Beda Hasilnya Beda Karena Nampaknya Yusuf Sudah Bebas Menunggu Bola Kali ini Septio Mencetak Gol Untuk Anak Rantau Memberikan Umpan Pojok Keluar Kotak Penalti Yusuf Kali ini Tendangan Langsung Gagal Masih Terlalu Remah Untuk Fasel Karius Menahan Bola Walaupun Penampilan Fasel Karius Sangat Baik Di pertandingan Babak Pertama Dan Namun Satu Gol Indah Tadi Dari Septio Nampaknya Sedikit Merusak Mengganggu Permainan Dari Fasel Karius Betul sekali Beberapa kali Memang ada Sebuah Haloan Tadi Atau ada Sebuah Peluang Yang dilakukan Pemain-pemain Dari Anak Rantau Namun Mampu Diamankan Atau Mampu Dikandaskan Oleh Pemain-pemain Dari B1 Heseba Sehingga Memang Ini Dia Ada Harus Ada Sebuah Rotasi Yang dilakukan Oleh Pelatih Dari B1 Heseba B1 Heseba Harus Berani Keluar Menyerang Kembali Seperti Di babak Pertama Karena Pratis Di babak Kedua Ini Mereka Lebih Cenderung Bertahan Dan Hal Inilah Yang membuat Anak Lantau Lebih Berani Menekan Lebih Berani Menyerang Dan Hasilnya Tadi Kita Berhasil Menyamakan Kedudukan Menjadi Satu Sama Betul Sekali Dan Bapak Bapak Yang ada Di rumah Yang Baru Saja Bergabung Bersama Kami Tayangan Smiley Melalui Tayangan Dari Smile TV Dan Jangan Lupa Untuk Kepoin Atau Follow IG Dari Smile TV Ataupun Bandung Jangan Lupa Untuk Follow Instagram Dari Bandung Premier League Satu Dan Juga Smile TV Digital Untuk Mengetahui Info Info Terbaru Info Terkini Dari Bandung Premier League Dan Kita Kembali Ke pertandingan Kali ini Anak Rantau Melalui Gali Gali Kali ini Lebih turun Menjemput bola Lebih tenang Anak Anak Rantau Kita Lihat Kali ini Pemain Yang baru Saja Masuk Langsung Saja Terjatuh Namanya Nomor Pugung 6 Tadi Firman Betul Tadi Ada Sebuah Pergantian Atau Sebuah Rotasi Yang Dilakukan Kembali Lagi Pemain Anak Rantau Atau Pelatih Dan Rantau Memasukkan Adi Gunawan Salah Satu Ataupun Adi Toya Yang biasa Dipanggil Salah Satu Pemain Yang Sudah Malah Melintang Di Kaca Persekolahan Bandung Premier League Ususnya Beberapa Tim Yang Sudah Dibelanya Dan Kembali Lagi Di Musim Sekarang Adi Toya Bermain Untuk Anak Rantau Cukup Menarik Memasukkan Amunisi Baru Atau Kekuatan Baru Diliin Depan Risa Memang Anak Rantau Ini Tim Yang Sangat Kolektif Mereka Selalu Mempunyai Rotasi Pemain Yang Kualitasnya Tidak Berbeda Jauh Dengan Pemain Yang Bermain Di Pertandingan Sebelumnya Dan Kita Lihat Kali Ini Ada Sebuah Peluang Untuk Anak Rantau Lagi Lagi Septyo Yang Akan Mengambil Bola Septyo Langsung Saja Umpan Gagal Namun Clearance Hampir Saja Berbahaya Tadi Harus Berhati Masih Bisa Ditahan Oleh Fasal Karius Kali Ini Biwan Eseba Berhasil Dicurai Salman 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 Tadi Gagal Cepas Saja Kedepan Biwan Eseba Mencoba Membangun Serangan Kali Ini Dari Nomor 7 Zulava Baik Sekali Skill Individunya Zulava Kali Ini Biwan Eseba Mencoba Menyerang Harus Dijatuhkan Oleh Firman Saja Mau Tidak Mau Betul Itu Yang harus Dilakukan Memang Cukup Tepat Oleh Firman Saja Untuk Pemain Nomor Punggung 14 Yaitu Dimas Eko Atau Dimas Ako Dimas Ako Betul Dimas Ako Yang kembali Lagi Harus Dilanggar Dan kembali Lagi Ada semua peluang Pemirsa Dari Kiting Kiting Kali ini Keliran Langsung Saja Tanpa Kompromi Anak-anak Rantau Mencoba Direbut Adi Gunawan Tadi ya Kali ini Melalui Gali Punggung 9 Dibuang Saja Langsung Lebih Tenang Anak-anak Rantau Kali ini Mencoba Menahan Dan mencoba Men-delay Bola Takut Pressure Terus Dilakukan Oh Baik sekali Skill ini Pidu Salman Cukup baik Memang Umpan Kaki ke kaki Yang dilakukan Oleh Pemain dari Anak-anak Rantau Anak-anak Memang Terlihat Bermain Lebih nyaman Ketika Mereka Berhasil Menyamankan Kedukan Namun Pasti Ini bukan Sebuah Plan Mereka harus Bisa berhasil Keluar Dan mendapatkan Gol Di babak Kedua ini Dan kita Lihat Satu Keluang Dicoba Oleh Striker Mereka Nomor 21 Yang baru Masuk Adi Nampaknya Di babak Kedua ini Adi akan Berduet Dengan Gali Di Lini Serang Dari Anak-anak Rantau Mencoba Untuk Mencuri Satu Gol Lagi Dan bisa Meraih Kemenangan Dari B1 Hesebah Betul Dan memang Kalau kita lihat Di lini tengah Mereka Ataupun Di lini tengah Dari Anak Rantau Setelah Masuknya Firman Mereka Lebih efektif Lagi Untuk Melakukan Penyerangan Tapi Kembali Lagi Harus Ada Sedikit Perubahan Yang dilakukan Oleh Pelatih Dari B1 Hesebah Untuk Bisa Meladeni Lini tengah Dari Anak Rantau Resa Kita akan tunggu Betul sekali Dan memang Kalau kita lihat Ada sebuah Kartu kuning Yang Ataupun Yang diberikan Kepada Tora Ini dia Salah satu Pemain dari B1 Hesebah Dan memang Beberapa kali Tora Yang di plot Menjadi Striker Dari B1 Hesebah Untuk bisa Kembali lagi Membongkar Pertahanan rapat Kembali Pertahanan rapat Yang dilakukan oleh Pemain Dari Anak Rantau Setelah tadi Diki Ditarik keluar Dan dimasukkan Pemain Yang lebih Segar Yaitu Gofur Kalau tidak salah B1 Kumpung 2 Kita lihat Kembali ke pertandingan Baik sekali kali ini Biwan Hesebah Mencoba melakukan serangan Lebih tenang kali ini Mendelay bola terlebih dahulu Mencari kawan disana Biwan Hesebah Lebih tenang lagi True pass Terbuka saja Umpan langsung Ketengah kotak Penalti Namun Lagi-lagi Keeper Fahmi Berhasil keluar Oke Dan ini dia Ada sebuah Kartu kuning juga ya Terhadap Pirman Shah Ini Salah satu pemain dari Anak Rantau Dimana pemain yang baru dimasukkan Runtunya di babak kedua ini Pemirsa Kali ini Anak Rantau Kembali mencoba melakukan serangan Cepat saja ke depan Sekiranya ini video Sangat baik Umpan saja tadi Berbahaya Tidak ada pemain yang menyambut disana Dari Adi Umpan saja Adi Terbuka Adi Sayang sekali Tendangannya masih terlalu lemah Untuk Fasel Karius Betul Sebuah peluang yang cukup baik Tadi dari Adi Gunawan Atau Adi Toya Namun sangat disayangkan peluangnya Belum menjadikan Sebuah Gol Comeback ya Dari Anak Rantau Sehingga dengan mudahnya Maupun diantisipasi Dengan cuokin oleh Kegah-gagawan dari Zulava kali ini Zulava kali ini Outside kick yang sangat baik Dan terbuka Reza Setian Oh Gagal Reza kembali lagi Menyenyakkan peluang yang adat Pemirsa Dimana sebuah peluang tadi Padahal memang Sudah bagus ya Keluang emas tadi bum Betul Sebuah kerjasama Dari Anak-anak B1 Seba ini dia Reza Reza Setian Sayang sekali tadi Sebenarnya kredit untuk Zulava ya Melakukan overlapping Sangat baik Dan juga terupas dari Tora tadi Namun gagal Dimanfaatkan oleh Reza Setian Masih imbal Satu sama Bungu wajan Betul sekali Beberapa kali Memang sebuah peluang Yang diawali Melalui sektor sebelah kiri Mampu menembus pertahanan Anak rantau Ini artinya Harus kembali lagi Dicoba ya Reza Betul Dan sebuah percobaan lagi Dari Gali tadi Berhasil di blok Oleh pemain dari Biwaneseba Cepat saja Anak rantau Gali kali ini Mencoba pakai kawan Umpan langsung ke tengah Lopang Sayang sekali Gagal tadi Setelah memang beberapa kali Melakukan percobaan Gali pun ikut serta Melakukan percobaan Dari luar kotak pinahati Untuk bisa Memplacing bola Namun sangat disayangkan Memang Sentuhannya Masih cukup jauh dari Gawang Biwaneseba Sebenarnya Tidak jelas ya Apa yang diinginkan oleh Gali tadi Antara langsung Tendang Antara syuting dan umpan Umpan tadi Membuat Adi Ragu ya Tadi untuk mencoba Masuk Merangsek ke Area kota penalti Dari Biwaneseba Dan kita lihat kali ini Zulafa Bermain juga cukup baik Zulafa Sejak bapak pertama Memberikan tekanan Dari sudut kiri Pertahanan Dari Anak rantau kali ini Mencoba switch play Oooo Baik sekali Ini dia Kita lihat Biwaneseba Oooo Pertahanan yang sangat baik juga Berhasil dicuri kali ini Tendang langsung Gagal Terlalu terburu-buru Anak-anak Dari Biwaneseba Ketika mendapatkan peluang Di depan kota penalti Namun Kita lihat kali ini Biwaneseba Terus Menerus Mencoba menyerang Menyerbu Lini pertahanan Dari anak rantau Kali ini Kiting tadi Dari sudut kanan Dari sudut kanan kali ini Gagal Pertahanan yang masih Sangat solid Dan kokoh Namun Offside Wasid Menganggap Salah satu pemain Dari Biwaneseba Harus Betul Menit-menit akhir Ataupun Masuki menit akhir Di bawah kedua ini Banyak pemain Yang sudah kehabisan Bensin ya Betul Harus kembali lagi Ada sebuah rombak Atau rotasi Yang kembali dilakukan Oleh pemain Ataupun pelatih Dari Biwaneseba Memang kita masih menunggu Masih banyak ya Pemain-pemain Di bangku cadangan Nhususnya di Biwaneseba Ada nomor pung 9 juga Bahkan ada nomor pung 15 Andi Yang masih Disimpan di Bangku cadangan Dan ini dia Memang Wasid yang memimpin Jalan pertandingan Cukup baik Dan cukup tegas juga ya Wasid Untuk bisa Memimpin Pimpin jalannya pertandingan Dilihat Nomor punggung 22 Dari Biwaneseba Betul Dari Biwaneseba Kaka Hilmi Ini dia kaka Masuk Menggantikan nomor punggung 14 Yaitu Gali Rakasiwi Betul sekali Gali ya Nampaknya yang Ditarik keluar Digantikan oleh Kemen asal Brazil Yaitu kaka Waduh Betul Saya baru menang Atau pemain yang suka nyanyi Anak kakas lain Kita lihat Kali ini Nanda Kiting Oh berhasil lucu nih Namun Wasid menganggap itu Sebuah pelanggaran Tito melanggar Nanda Kiting Pemain yang sangat eksplosif Bermain sejak babak pertama Dan juga sering Menceritakan Kehidupannya Di akun media sosialnya Di akun media sosialnya Karir sepakbolanya Nanda Kiting Salah satu Influencer sepakbola Konten kreator Konten kreator Sepakbola yang Sangat menarik Betul Untuk kita bahas Memang Kiting ini Bukan hanya Sebagai pes sepakbola juga Bahkan menjadi Konten kreator Bahkan selalu Membagikan ceritanya Bahkan seputaran Semeliga 1 Bandung Permilik ini Dibagikan juga Di media sosialnya Makanya hal-hal itu Yang menarik Permainan dari Kiting Dan juga permainannya Sangat bagus Bisa menginspirasi Banyak orang Kali ini Nanda Kiting Mendapatkan peluang Namun Pertahanan yang sangat baik Tadi dilakukan oleh Febri nomor pukul 17 Ini salah satu bag Berbahaya dari Anak Rantau Dan ini dia ada Sebuah pergantian kembali Betul sekali Yang dilakukan Oh Nampaknya Gofur Yang belum dimasukkan Betul Gofur menggantikan Divan yang bermain Cukup explosive juga Dari bapak pertama Dan kita lihat Strategi apa Strategi baru apa Perubahan apa Yang bisa Diberikan oleh Masuknya Gofur Kita lihat Tora Coba berduel Itu adalah sentuhan pertama Tadi dari Gofur Reza Septian Pressing saja dia Oh pressure yang cukup tinggi ya Firmanzia tadi Salman Baik sekali upan dari Salman Namun Lebih bagus Pertahanan dari Zulava Tora Sudah tidak diragukan lagi Permainan dan kita lihat Tora Ini dia memang Penguasaan bola Ataupun Body chest Ataupun body ball Yang dari Tora cukup Bagus ya Betul sekali Dan kita lihat kali ini Anak Rantau Mencoba membangun serangan Dari sisi kiri Umpan langsung ke tengah Kita lihat Adi yang dituju Adi Berhasil melakukan bola Ada Gali Oh nampaknya sudah Terjadi Pelanggaran terlebih dahulu Wasit menganggap Ada sebuah pelanggaran Dan kita lihat Kali ini Biwane Seba melalui Nanda Kiting Umpan ke depan Namun masih gagal Pertahanan yang sangat baik Dari nomor 20 Punggung 24 Itu Yandi yang sudah masuk Berduet dia Dengan Febri Kali ini Biwane Seba Nanda Kiting Wow baik sekali Namun Tito berhasil mencuri Kali ini melalui Gali Pasir pada Adi Adi terjatuh dia Dan Sebuah pelanggaran Oh namun Wasit Wah ini Menjadi salah satu Kontroversial ya Peluang kontroversial Karena Ada sedikit Advantage Untuk Anak Rantau Namun sayang Wasit Memberhentikan pertandingan Dan menganggap itu Sebuah pelanggaran Yang dilakukan oleh Biwane Seba Betul sekali Kita masih menunggu ya Hal apa tadi yang terjadi Sehingga Kembali lagi Wasit Memberikan hadiah Kartu kuning terhadap Ipan Kalau kita lihat Memang Play on ya Iya harusnya Harusnya Karena bola Ada di penguasaan Dari anak Rantau Betul dan memang Pengadil lapangan Memiliki pandangan lain ya Karena memang Lebih dekat dengan pemain Sehingga Mengambil keputusan Dengan memberikan Tendangan bebas Terhadap Pemain dari Anak Rantau Namun ini sangat-sangat Berbahaya Karena kita tahu Gol pertama Diciptakan oleh Septio Melalui Tendangan bebas Dan ini menjadi Salah satu Sudut yang Baik untuk Anak Rantau Comeback di akhir-akhir Bapak kedua ini Kita sangat tunggu Tito apakah Septio Septio nampaknya Kita lihat Septio Oh baik sekali Skemannya Tito Dan Sayang sekali Sayang sekali Sukar dipercaya Pemilsa Dimana tadi Kalau kita lihat Umpan ya Bukan Melainkan Pendangan Melainkan umpan Yang diberikan Terhadap Tito Namun sangat dicayangkan Tidak ada orang Nomor sembilan Untuk bisa menyamar Bola Yang dilakukan oleh Tito Sayang sekali Sebuah peluang emas Di akhir babak kedua Yang bisa Menjadi Kill the game Dari Anak Rantau Namun Sayang tadi Umpan dari Tito Gagal dimanfaatkan oleh Pemain-pemain Dari Anak Rantau Kita lihat Umpan kali ini Kepada Adi Oh Bermain-main Di Kota Menanti Berbahaya Sayang sekali Berbahaya tadi Serangan dari Anak Rantau Kita lihat Masih ada tambahan Waktu 2 menit Tersisa di babak kedua ini Betul 2 menit Yang memang harus Dimaksimalkan oleh Pemain dari Anak Rantau Untuk kembali lagi Memenangkan pertandingan Dan sebaliknya ya 2 menit Yang cukup berharga Yang mau tidak mau Harus kembali lagi Di Pertahankan Ataupun dimaksimalkan oleh Diwan Hesebah Waktu bisa memenangkan pertandingan Di pekan kedua ini Kali ini kita lihat Kito Umpan langsung ke tengah Ada sebuah peluang Adi Adi Sayang sekali Adi Sundulannya masih melebar Dan itu bisa menjadi Peluang lemas Untuk Anak Rantau Di akhir babak kedua ini Sayang sekali Adi tadi Betul Sundulannya masih cukup menyamping ya Sundulannya dilakukan oleh Adi Toya Dimana Umpan yang cukup baik Dari Sektor sebelah kiri Pemberikan Atau Mencari Pergerakan dari Adi Dan ini dia Di akhir-akhir penghujung Babak kedua ini Ada sebuah Pergantian kembali Yang dilakukan oleh Pelatih dari Biwaneseba Hilang ya Masuk nomor 019 Kali ini Biwaneseba Mencoba membangun serangan Nanda Kiting Kali ini nomor 022 Kakak Kakak baik sekali Terjatuh Kakak Dicatuhkan oleh Galil Kakak ini nomor 0-nya juga 22 Betul Sama halnya dengan Pemain Favorit saya Oh gitu Ricardo Kakak Sama dengan Pemain Cukup Baik tentunya Kakak slang Kali ini Anak Rantau Masih mencoba Pressure Di akhir-akhir Babak kedua Kali ini baik sekali Biwaneseba Melalui Kakak Dibuang saja Clearan Febri ya Yang lagi-lagi Kembali menjadi orang terakhir Atau tembok Kokoh Di lini pertahanan Dari Anak Rantau Bermain sangat baik Febri Di pertandingan Kali ini Sangat lugas Tanpa kompromi Kita lihat Kakak 1-2 Dengan Nanda Kiting Tora kali ini Baik sekali Tora Passing dia ke tengah Mencoba direbut oleh Anak-anak Rantau Tito Mencoba passing pada Gali Gali melihat Adi terbuka Namun terjebak Posisi offside Clearance saja langsung Dilakukan oleh Biwaneseba Dan Akhir rupa kedua Sudah selesai Dengan demikian Skor sama Untuk kedua Kesebelasan Antara anak-anak Rantau Berhadapan dengan Biwaneseba Pertandingannya cukup menarik Dan memang Ini ada sedikit kekecewan Untuk Biwaneseba Karena harus Berbagi Angka resa Betul sekali Ini salah satu pertandingan Yang sangat-sangat seru Di awal Matchday Kedua Smile Liga 1 Bandung Premier League Dan Ini adalah hasil yang cukup fair Sebenarnya Karena Memang kedua tim Bermain cukup ngotot Bahkan Bermain cukup terbuka Walaupun tadi Di awal Babak pertama Anak Ataupun pemain dari Anak Rantau Belum panas Sehingga memang Tekanan lebih banyak Dilakukan oleh pemain Dari Biwaneseba Dan Ini adalah menjadi Akhir Yang sangat Baik sekali Dari kedua tim Namun Kita lihat Akhirnya ya Biwaneseba Berhasil Mendapatkan Satu poin Dan ini ada Poin pertama Untuk Biwaneseba Di Smile Liga 1 Walaupun memang Belum dapat Tiga poin penting Di pekan kedua ini Tapi Inilah hasil Yang cukup Memuaskan Untuk kedua kesebelasan Atau cukup imbang Untuk kedua kesebelasan Dimana Anak Rantau pun Mau tidak mau Kalaupun Dia menang Di pekan kedua ini Mereka akan Naik ke Papan atas kelas men Betul sekali Dan ini dia Statistik Jalannya pertandingan Anak Rantau Versus Biwaneseba Ball position 51 Berbanding 49 Untuk keunggulan Anak Rantau Total shot 8 Berbanding 5 Anak Rantau Memimpin Shot on goal Juga Anak Rantau 5 Dan Biwaneseba 3 Fall Memang terjadi Banyak pelanggaran Di pertandingan ini 12 banding 6 Corner kick 2 banding 0 2 kartu kuning Dan juga 1 kartu kuning Betul Betul ya Dan ball position Memang Dimenangkan oleh Pemain dari Anak Rantau Tentunya Dengan beberapa kali Tadi Mampu Melakukan penguasaan Bola yang cukup baik Resa Bahkan kalau kita lihat Plank-plank mereka pun Di babak kedua ini Hidup ya Betul Dan jika harus memilih Kita akan memilih Satu pemain Mat of the match Di perbandingan hari ini Dan Saya sendiri Akan memilih Septio sebenarnya Dan Septio dari Anak Rantau Bermain sangat bagus Defense dan menyerang Bermain sebagai Back kiri Namun Septio bermain Maju mundur Dan juga berhasil Mencetakkan Mencetak satu goal Spektakuler Melalui tendangan Bebas di pertandingan hari ini Betul Kalau dari Biwan Hesebah Mungkin ada Kiting ya Yang bermain Memang cukup baik Bahkan kalau kita lihat Mobilitasnya Agresifitasnya Cukup luar biasa Tidak dilakukan lagi Resa Betul Dan kita juga Akan Terus Menemani Matung Irsa Dari Smile Liga 1 Bandung Premier League Dan kita juga Masih ada pertandingan selanjutnya Betul Sekali Dan buat pemirsa yang ada di rumah Ususnya yang sedang menyaksikan Melalui tayangan Smile TV Jangan kemana-mana Karena setelah ini Akan ada pertandingan Yang tidak kalah seru Tetap di Smile Liga 1 Bandung Premier League Liganya Orang Bandung Jangan lupa Terima kasih.